Kasus baru korupsi tanah rumah DP 0 Pulau Gebang, KPK membongkar ada hubungannya dengan tanah muncul, kader gerindra dan gubernur disebut terlibat ratusan miliar gerugian negara. Berkait dengan pengledahan yang dilakukan oleh KPK di DPRD di Kai Jakarta, semalam dilakukan pengledahan di sana ya, setidaknya ada 6 tempat ruang kerja di gedung DPRD di Kai Jakarta, di lantai 10, 8, 6, 4, 2, dan juga ruang kerja Komisi C, DPRD di Kai Jakarta. Ini gedung DPRD terkait pengumpulan barang bukti, dugaan korupsi, pengadaan tanah di Pulau Gebang. Ini ada satu dari tugas kepolisian yang sudah keluar dari salah satu mobil penyidik dan dilengkapi juga dengan senjata. Ini tim penyidik KPK mendapatkan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan. Penggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan. Sedasar kebutuhan penyidikan perkara ini, sehingga dari keterangan para saksi, maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan perang. Tim penyidik KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta selasa 17 Januari sore. Upaya paksa itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Keluruan Pulau Gebang, Kejamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun anggaran 2018-2019. Penyidikan tersebut juga dibenarkan dan ditanggapi oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edimarsudi, yang menyatakan terbuka terhadap langkah KPK dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta. Pras mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa, meskipun demikian ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, kasus Pulau Gebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah DP0 yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021, Yori Korneles Pinantuan, DKK. KPK sudah menetapkan tersenggah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, namun lembaga antiraswa ini belum mengumumkannya ke publik. Hal itu berdasarkan kebijakan pimpinan KPK era Firly Bahuri JS yang baru akan menyampaikan konstruksi kasus berikut identitas tersenggah bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan. Pengadaan tanah dalam kasus ini merupakan proyek Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019. Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta, dan notaris. Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik pun sudah dilakukan pemeriksaan pada Kamis 8 September 2022 silam. Saat itu, ia didalami perihal pembahasan anggaran untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang. Memang jika dilihat lahan yang dibeli untuk rumah DP 0 rupiah yang berada di Munjol itu bermasalah. Ada indikasi korupsi dalam pengadaan lahan di Munjol. Intinya dalam pengadaan tanah di Munjol, Sarana Jaya diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada kajian kelayakan terhadap objek tanah, dan tidak melakukan kajian appraisal, juga tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat, dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Hasilnya, dirut saat itu Yori Corneles menjadi terdakwa dan sedang menjalani sidang. Menurut Jaksa KPK, hasil kesimpulan konsultan tanah atas lahan Munjol, ternyata tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk program hunian DP 0 rupiah. Tapi Yori tetap membeli lan itu, dan diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah, kekesan anis. Pembelian tanah juga dilakukan padahal kajian aspek bisnis, legal, dan teknis, serta penilaian appraisal belum dilakukan sama sekali. Sementara itu, tim investasi perumda pembangunan Sarana Jaya PPSC mengatakan, 73 persen lahan di Munjol berada dalam zona hijau rekreasi, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan. Ada aturan yang menyatakan lahan berzonasi hijau tidak dapat dilakukan pembangunan, apalagi menjadi hunian vertikal. Jaksa menyebut tanah di Munjol tidak memiliki manfaat, sehingga merugikan negara sebesar 152 miliar rupiah. Kalau mau berpikir waras, program rumah DP 0 itu tidak mudah terwujud, tapi anis menggampangkan semuanya dengan alasan keberpihakan dan ingin jadi gubernur. Makanya, program ini sangat dipaksakan dan beneran bermasalah. Dan lucunya lagi, awalnya pernah bilang rumah tapak, tapi ujung-ujungnya hunian vertikal karena lahan yang terbatas. Jadi antara dugaan korupsi pengadaan tanah di keluaran Pulau Gebang dan Munjol memang satu kesatuan, saling berhubungan, dan mungkin KPK juga bakal menyeret tersangka yang lebih besar lagi. Hitung-hitung KPK bisa menangkap si Capres Terdebes, karena nggak mungkin juga kalau gubernur saat itu tidak mengetahui persoalan tanah dari proyek yang ia bangun. Ya kita tunggu saja, kapan si Capres Terdebes akan dipanggil ke KPK untuk yang kedua kali. Bagaimana menurut Anda? Apa kabar kasus kriminalisasi Antasari Ashar? Ditulis seluruh Skandi Angga Wirya dari laman siwar.com Sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurutnya beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita, saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Nah siapa melakukan apa itu yang saya laporkan pagi ini pada SPRI. Tapi beliau memerintahkan siapa, beliau saya minta Pak SPRI jujur. Terbukalah kepada publik. Terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin kejaraan 8 tahun ini. Ketika Antasari sudah mempublis sebuah pengakuan di depan publik, Sekarang tugas pihak kepolisian untuk segera menyelidiki pengakuan Antasari tersebut. Apakah masih bisa kita katakan bahwa tadi apa-apa siapa itu? SPRI tidak intervensi perkara. Ini bukti. Untuk tidak menahan oleh Tuhan. Bisa tidak bisa. Namun saya terpaksa harus menyampaikan penjelasan kepada pers untuk diteruskan kepada saudara-saudara saya, masyarakat Jakarta dan rakyat Indonesia. Karena tiba-tiba hari ini ada serangan. Dan sebutlah Black Campaign yang disampaikan oleh saudara Antasari, mantan Arabidana yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Publik tentu masih ingat dengan kriminalisasi mantan ketua KPK Antasari Ashar yang kita yakini pemicunya adalah karena kenekatannya memperkarakan besan Presiden saat itu tak lain tak bukan Aulia Pohan, mantan Direktur Bank Indonesia yang didakwa terlibat kasus BLBI. Sebagaimana ada ungkapan tidak ada kejahatan yang sempurna? Demikian juga dengan kasus Antasari Ashar. Direktur PT Putra Raja Wali Bantaran Nasruddin Zulkarnain meninggal dunia, tanggal 15 Maret 2009, usai didor di bagian kepala sehari sebelumnya. Nasruddin didor oleh dua orang yang berboncangan motor setelah bermain golf di Padang Golf Modern Land, Tangerang, Banten. Nama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu itu adalah Antasari Ashar, muncul sebagai salah satu tersangka dan dalang dibalik aksi tersebut. Nama Antasari mencuat karena ditemukan bukti pesan singkat yang bernada ancaman kepada Nasruddin. Nasruddin yang dihabisi, Rani sempat dikait-kaitkan dengan kisah cinta segitiga antara Antasari, Nasruddin, dan seorang perempuan bernama Rani Giuliani. Rani diketahui adalah mantan Kedi Golf di Padang Golf yang sering didatangi Antasari dan Nasruddin. Rani juga dikabarkan sudah menjadi istri Siri Nasruddin sejak 2007. Pada Mei 2009, Rani yang sudah bekerja di bagian pemasaran Modern Land menemui Antasari dengan tujuan membicarakan keanggotaan Antasari di Padang Golf tersebut. Pertemuan berlangsung di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut berkas persidangan Antasari, tertulis bahwa Antasari mengajak Rani untuk bersetubuh. Mendengar dakwaan tersebut, pengacara Antasari, Juniper Girsang membenarkan kliennya bertemu Rani di hotel. Akan tetapi, menurutnya dakwaan tersebut direkayasa, kata Juniper. Dalam pertemuan itu ada opini yang terbentuk bahwa ada perbuatan yang tidak patut dilakukan antara Antasari dan Rani. Ini tidak benar dan hanya rekayasa saja. Antasari, kata Juniper, mengaku mengenal Rani tahun 2006 sebagai Kedi Modern Golf Tangerang, Banten dan setelah itu tidak pernah bertemu kembali. Jika saat ini muncul kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat, Gubernur Papua, Lukas NMD, ingatan kita pun kembali ke masa ketika Ketua KPK dikriminalisasi 12 tahun silam. Entah sudah suratan atau memang kebetulan belaka. Kenapa Demokrat kerap di daerah kasus yang mau tidak mau harus kita mempertanyakan kredibilitas para elitnya? Seakan ada dilema bagi penegakan hukum yang melibatkan petinggi partai berlambang mersi ini. Jika berani menyeret mereka, konsekuensinya akan mengenap penegak hukum. Namun itu di masa lalu, ketika mereka berkuasa. Ada hal menggelitik di benak publik bagaimana presisnya kriminalisasi Ketua KPK saat kasus Nasruddin terjadi. Harapan satu-satunya bagi kita adalah si korban sendiri untuk mengungkap fakta di seputar keterlibatan sosok tertentu sebelum dirinya terkena kasus. Akan berbeda cerita jika saat ini Partai Demokrat berkuasa yang kita yakini akan sangat sulit mengurai kasusnya sehingga terang-benderang. Semoga saja Antasari Ashar bisa mengungkap kasus di balik kriminalisasi dirinya. Bagaimana menurut Anda?